Kembali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa ratusan pedagang pasar pangalengan Kabupaten Bandung nyaris ricu saat personil gabungan dari Satpol PP dan Polres Bandung akan membongkar lapak mereka Rabu Siang. Pedagang menolak pembongkaran lapak tersebut karena menurut mereka belum ada kesepakatan. Ratusan pedagang pasar tradisional lama pangalengan Kabupaten Bandung nyaris bentrok saat menghadang ratusan anggota Satpol PP dan anggota Polres Bandung yang akan membongkar lapak mereka. Satu unit alat berat yang akan menghancurkan bangunan pasar pun langsung dihadang para pedagang. Tidak kuat menahan emosi, seorang pedagang pingsan. Para pedagang pasar pangalengan menolak pembongkaran lapak mereka karena menilai belum ada kesepakatan. Kesepakatan dari kesepakatan itu berbagai macam hal yang belum ditempuh oleh pemerintahan desa seperti harga, spek, terus seperti misalkan mediasi. Saya minta mediasi juga sampai sekarang belum pernah gitu dikubris. Padahal kan kita sama yang dibawa di pasar lama ini rakyatnya mereka yang di sana juga rakyatnya mereka. Harusnya ada mediasi itu harusnya dia itu seolah-olah masyarakat yang dibawa yang bertahan ini, yang mempertahankan hak ini minta mediasi itu harusnya dia menyetujuinya gitu untuk mencari hasil daripada kesepakatan itu.